Lembaga risetan advokasi kebijakan publik Deprakarsa menilai tabungan perumahan rakyat atau tapera tidak realistis untuk diterapkan. Kebijakan ini dinilai tidak tepat jika dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Direktur Eksekutif Deprakarsa Ahmad Tukan pada Kamis 30 Mei 2024 mengatakan program tersebut positif untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hanya saja niat tersebut justru akan membebani pekerja. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Deprakarsa Eka Afriana, presentase perhitungan yang ada di PP No. 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggara tapera. Tidak jelas perhitungannya dan secara nominal pun tidak dijelaskan secara rinci rumah seperti apa yang didapatkan pekerja nantinya. Menurutnya, skema menyediakan rumah melalui skenario hipotek konvensional atau penyediaan rumah bersubsidi jauh lebih baik dan masuk akal, karena bisa langsung dinikmati oleh para pekerja. Dalam PP sendiri disebutkan bahwa tapera dilakukan melalui penyimpanan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Eka memperkirakan tingkat inflasi selama 20 tahun ke depan adalah tugas yang sangat menantang dan penuh dengan ketidakpastian. Belum lagi, inflasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor ekonomi, politik, dan sosial yang sulit diprediksi. Sehingga jika proyeksi konservatif inflasi rata-rata sekitar 2 persen hingga 3 persen per tahun bisa digunakan sebagai dasar. Selain itu, Eka juga menyebut pemerintah juga perlu mempertimbangkan kondisi lainnya, seperti struktur pasar kerja gig ekonomi dan perkarya, genset yang tidak bekerja, krisis iklim yang mengakibatkan ketidakpastian dari pemberi kerja, dan stabilitas investasi dalam jangka panjang. Kondisi-kondisi inilah yang harus diperhitungkan karena berkaitan dengan resiko dan imbal balik investasi. Terima kasih telah menonton!